Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada kesempatan video kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan Soal Akademik Masuk Polri atau TNI Tahun 2023 Dan topik yang kita bahas kali ini Masih sama dengan video sebelumnya Yaitu tentang materi undang-undang kepolisian bagian 3 Buat teman-teman yang belum menonton bagian 1 Dan juga bagian 2 Bisa cek di link deskripsi video ini Tentunya dengan menonton video 1 dan video 2 Teman-teman akan mendapatkan gambaran besar Tentang soal-soal akademik yang akan masuk di tes polri tahun ini Saya juga menginformasikan bahwa Buat teman-teman yang ingin mendapatkan modul psikotest masuk polri tahun 2023 Caranya gampang banget Tinggal klik di link deskripsi video ini Saya sudah cantumkan link akun IG saya Teman-teman bisa DM atau Whatsapp ke nomor yang sudah saya cantumkan di akun IG saya Tentunya dengan modul ini membantu teman-teman untuk mempersiapkan tes tahun ini Agar lebih siap dan tentunya mendapatkan tips-tips yang baru Tentang mengerjakan soal-soal psikotest Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe channel ini Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami sebelumnya Tanpa panjang lebar lagi Kita langsung saja masuk di pembahasan Soal tentang undang-undang kepolisian bagian yang ketiga Oke kita mulai dari soal nomor 31 Setiap orang berhak hidup tenteram Nah ini adalah soal berkaitan dengan materi hak asasi manusia Atau kita kenal biasanya HAM Nah dari poin-poin HAM itu bisa kita jabarkan Nah kalau ada soal yang berkaitan tentang bahwa setiap orang berhak untuk hidup tenteram Aman, damai, beragia Itu merupakan poin hak asasi yang mana Berkeluarga mengembangkan diri untuk hidup atau memperoleh keadilan Jawabannya adalah C Hak untuk hidup Soal nomor 32 Ini masih berkaitan dengan soal hak asasi manusia Nomor 32 Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya Untuk tumbuh dan berkembang secara layak Termasuk dalam hak asasi manusia yaitu A. Hak berkeluarga B. Hak mengembangkan diri C. Hak untuk hidup D. Hak memperoleh keadilan Nah ini berkaitan dengan berkembang dan tumbuh Berarti jawabannya adalah Ya benar B. Hak mengembangkan diri Kita lanjut di soal nomor 33 Masih berkaitan dengan HAM Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial Dan kebijakan mendirikan organisasi untuk itu adalah Termasuk dalam HAM yaitu H. Berkeluarga B. Hak mengembangkan diri C. Hak untuk memperoleh hidup D. Hak untuk memperoleh keadilan Berkaitan dengan sosial kebijakan dan mendirikan organisasi Berarti ini berkaitan dengan aktualisasi diri yaitu jawabannya B. Hak untuk mengembangkan diri Soal nomor 34 Setiap ada perubahan dalam perundang-undangan Maka berlaku A. Ketentuan yang paling berat Yang berlaku bagi tersangka B. Ketentuan hukum internasional yang diberlakukan C. Ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka D. Ketentuan yang seimbang Nah dari empat poin ini Manakah yang berkaitan dengan Perubahan perundang-undangan Akan berlaku bagi Siapa? Apakah makin berat bagi pelakunya? Atau terdapat ketentuan hukum Jadi ada ketentuan ketentuan hukum internasional Itu diberlakukan Atau bagi pelaku atau tersangka mendapatkan keuntungan Atau keuntungannya seimbang Jawabannya adalah Yang C Jadi ketika ada perubahan undang-undang berlaku Maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka Jadi ada tambahan atau perubahan keuntungan Yang menguntungkan bagi tersangka Nomor 35 Setiap orang tidak boleh dituntut Untuk kedua kalinya Dalam perkara yang sama Atas suatu perbuatan Apabila A. Suatu perbuatan telah memperoleh kekuatan hukum tetap B. Suatu perbuatan tidak terbukti C. Suatu perbuatan belum berkekuatan hukum tetap D. Suatu perbuatan sedang dalam pemeriksaan polisi Nah jadi setiap orang itu Tidak bisa dituntut kedua kali Atau Tidak bisa Ya benar Tidak bisa dituntut kedua kali Apabila Apabila apa Jawabannya adalah A. Perbuatan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Jadi ketika seseorang mendapatkan kekuatan hukum tetap Maka tidak bisa dituntut kedua kalinya Nomor 36 Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba Adalah merupakan hak asasi manusia yang termasuk dalam A. Hak berkeluarga B. Hak mengembangkan diri C. Hak atas kebebasan pribadi D. Hak memperoleh keadilan Jadi kita tahu bahwa Di era modern sekarang itu tidak mengenal dengan sistem perbudakan Maka ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang poin tentang Ya jawabannya adalah C. Hak atas kebebasan pribadi Nomor 37 Setiap orang bebas mengeluarkan dan menyemberluaskan pendapat sesuai hati nuraninya Dengan memperhatikan hal berikut Kecuali A. Nilai-nilai agama dan susilah B. Kepentingan umum B. Kebutuhan kelompok C. Ketertiban Jadi kita tahu bahwa Di negara demokrasi setiap orang itu Boleh menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nurani Tetapi ada batasannya Ada hal yang memperhatikan Kecuali Nah apa yang tidak Atau yang salah Apakah agama Jadi ketika berkaitan Kita menyebarluaskan pendapat Itu menghinan agama Boleh enggak? Enggak boleh Berarti jawaban ini Salah Memperhatikan kepentingan umum Boleh enggak? Ya enggak boleh Ya apa ya Jawabannya ini salah Mempentingkan kebutuhan kelompok Nah ini baru jawaban yang benar Karena disini adalah Kecuali Jadi dalam Menyampaikan pendapat Atau Menyampaikan ide Kita itu harus memperhatikan Nilai agama Dan susilah Memperhatikan kepentingan umum Dan juga ketertiban Ini adalah beberapa poin Yang harus kita perhatikan Ketika kita menyampaikan pendapat Ya Bukan berarti Di negara demokrasi Ketika kita diperbolehkan Menyampaikan pendapat Itu menyampaikan pendapat Yang bertentangan Dengan poin-poin ini Nah itu tentunya Akan mendapat Konflik Atau pertentangan Atau pertikaian Jadi jawabannya adalah C Nomor 38 Setiap orang Tidak boleh ditangkap Ditahan Disiksa Dikucilkan Diasingkan Atau dibuang Secara Sewenang-wenang Merupakan Hak asasi manusia Yang termasuk dalam Hak Berkeluarga B Hak Mengembangkan diri C Hak Atas kebebasan pribadi D Hak Atas Rasa aman Yang kira-kira Jawaban yang Jawaban yang tepat Yang mana Ya Kata kuncinya disini Tidak boleh ditangkap Atau disiksa Nah Itu berkaitan dengan Hak Ya Jawabannya adalah D Hak Rasa aman Jadi kita tidak boleh Disiksa Atau dikucilkan Kalau kebebasan pribadi Ini berkaitan dengan Perbudakan Ya Seperti dibahas Soal sebelumnya Kita lanjut Di soal nomor 39 Setiap orang Berhak mendirikan Serikat pekerja Dan tidak boleh Dihambat Untuk menjadi Anggotanya Demi melindungi Dan memperjuangkan Kepentingannya Serta Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Adalah termasuk A Hak atas Kesejahteraan B Hak atas Kebebasan Pribadi C Hak mengembangkan Diri D Hak atas Rasa aman Nah Kita tahu Di Indonesia ini Kita boleh Mendirikan komunitas Atau perkumpulan Pekerja Selama Kelompok tersebut Tidak melanggar Perundang-undangan Nah ini termasuk Hak apa Jadi jawabannya Adalah Yang A Hak atas Kesejahteraan Kita lanjut Di nomor 40 Pejabat Polri Menjalankan Tugas dan Wewenang Di A Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia B Wilayah Negara RI Pasca Konflik D Wilayah Negara RI Kecuali Yang Berada Di Luar Negeri D Wilayah Negara RI Yang Rawan Konflik Nah Jadi Dimanakah Pejabat Polri Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Pejabat Polri Jawabannya Adalah Ya Jelas Jawabannya Adalah A Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Selama Masih Di Wilayah Negara Indonesia Pejabat Publik Bisa Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Nomor 41 Pejabat Polri Demi Kepentingan Umum Dapat Bertindak Berdasar Penilaiannya Sendiri Dengan Memperhatikan A Peraturan Perundang Undangan B Kode Etik Profesi Polri C Peraturan Perundang Undangan Dan Kode Etik Profesi Polri D Peraturan Disiplin Polri Jadi Dalam Menjalankan Dalam Menjalankan Pekerjaan Dalam Menjalankan Tugasnya Polri Terkadang Harus Bertindak Dengan Tegas Dan Cepat Nah Ketika Bertindak Dengan Tegas Dan Cepat Terkadang Kita Harus Mengambil Berdasarkan Penilaian Sendiri Nah Tetapi Dalam Mengambil Penilaian Sendiri Kita Harus Memperhatikan Apa Apakah Peraturan Perundang Undangan Apakah Kode Etik Atau Keduanya Atau Peraturan Disiplin Polri Jawabannya Adalah Yang C Jadi Dalam Menjalankan Tugas Anggota Polri Boleh Melakukan Tindakan Sesuai Dengan Penilaian Sendiri Dengan Memperhatikan Peraturan Perundang Undangan Dan Kode Etik Profesi Polri Nomor 42 Dalam Melaksanakan Tugas Anggota Polri Mengutamakan A Tindakan Pemberantasan B Tindakan Pencegahan C Tindakan Represif D Tindakan Pengendalian Jawabannya Adalah Ya Sebelum Menindak Berarti Harus Dicegah Berarti Tindakan Pencegahan Itu Yang Diutamakan Jawabannya B Nomor 43 Salah Satu Syarat Menjadi Anggota Polri Sebagaimana Tercantum Di bawah Ini Kecuali A Penduduk Indonesia B Setia Kepada NKRI Berdasarkan Pancasila Dan UUD 45 C Sehat Jasmani Dan Rohani D Lulusan Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Anggota Kepolisian Dari Keempat Ini Manakah Yang Bukan Sarat Menjadi Anggota Polri Kira-kira Yang Mana Jawabannya Adalah Yang A Penduduk Indonesia Jadi Syarat Menjadi Anggota Polri Itu Adalah Warga Negara Indonesia WNI Nah Jadi Teman-teman Jangan Sampai Terkecoh Penduduk Indonesia Itu Bisa Jadi Warga Negara Asing Syarat Menjadi Anggota Polri Itu Adalah WNI Warga Negara Indonesia Bukan Penduduk Indonesia Jadi Jawabannya Adalah Nomor 44 Sebelum Diangkat Sebagai Anggota Polri Seorang Calon Anggota Yang Telah Lulus Pendidikan Pembentukan Wajib Mengucapkan A Sumpah Sesuai Agamanya B Sumpah Dan Janji Sesuai Agama Dan Kepercaya C Janji Sesuai Kepercaya D Sumpah Sesuai Agama Dan Kepercaya Kira Yang Wajib Diucapkan Setelah Lulus Menjadi Anggota Polri Jawabannya Adalah B Sumpah Dan Janji Jadi Dua-duanya Sumpah Dan Janji Sesuai Dengan Agama Dan Kepercaya Nya Nomor 45 Diadakannya Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri Adalah Bertujuan Untuk A Menghukum Anggota Polri Yang Nakal B Membangkitkan Semangat Kerja Dan Moril C Memelihara Ketertiban Dan Menjamin Keamanan Umum D Memberikan Ketentuan Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Nah Jadi Apa Tujuan Diadakannya Peraturan Disiplin Jawabannya Adalah Bukan Menghukum Tetapi Membangkitkan Semangat Kerja Dan Moril Jadi Jawabannya Adalah B Nomor 46 Pemilu Kada Di Beberapa Daerah Di Provinsi Lampung Ada Yang Telah Tergelar Sebagai Anggota Polri Maka A Berhak Memilih B Tidak Menggunakan Hak Pilih C Berhak Memilih Apabila Ada Perintah D Berhak Memilih Berdasarkan Prinsip Kebebasan Menggunakan Hak Pilih Nah Jadi Ketika Ada Pemilu Bagaimana Fungsi Dari Polri Apakah Polri Memilih Ataukah Polri Boleh Memilih Atau Tidak Jawabannya Adalah Ya Jawabannya Adalah B Tidak Menggunakan Hak Pilih Jadi Sebagai Anggota Polri Kita Sebagai Anggota Polri Harus Bersikap Netral Tidak Boleh Memilih Anggota Tertentu Atau Memilih Golongan Tertentu Jadi Harus Netral Sehingga Tidak Boleh Menggunakan Hak Pilihnya Itu Yang Teman Teman Harus Ketahui Nomor 47 Anggota Polri Tunduk Pada Kekuasaan Peradilan A Peradilan Militer B Peradilan Tun C Peradilan Umum D Peradilan Koneksitas Menurut Teman Polri Itu Tunduk Kepada Peradilan Apa Jawabannya Adalah C Peradilan Umum Bukan Peradilan Militer Militer Ini Untuk TNI Tetapi Peradilan Umum C Nomor 48 Polisi Yang Salah Satu Tugasnya Mengatur Lalu Lintas Di Jalan Raya Adalah Polisi Dari Fungsi A Pampung Peraja B Sabhara C Lalu Lintas D Reserse Dan Kriminal Nah Mungkin Teman Teman Sudah Ngerti Dan Sering Mengetahui Bahwa Salah Tugas Polri Itu Adalah Mengatur Lalu Lintas Dan Polisi Yang Bertugas Atau Berfungsi Di Bagian Ini Adalah Ya C Lalu Lintas Sat Lantas Satuan Lalu Lintas Oke Nomor 49 Polisi Yang Tugasnya Melakukan Penyidikan Terhadap Tersangka Itu Polisi Yang Berfungsi Sebagai A Pampung Peraja B Sabhara C Lalu Lintas D Reserse Dan Kriminal Jawabannya Kalau ada penyelidikan Terhadap Tersangka Masuk Di Fungsi Yang D Reserse Dan Kriminal Ya Di Ingat Teman Teman Bagian Bagian Dari Kepolisian Yang Nomor 50 Polisi Yang Salah Satu Tugasnya Mengelakukan Pengamanan Saat Unjuk Rasa Itu Adalah Fungsi Dari ASDM B Sabhara C Sarana Prasarana D Kedokteran Kepolisian Bagian Apa Yang Berfungsi Mengamankan Unjuk Rasa Ya Jelas Teman Teman Sudah Banyak Yang Tahu Jawabannya B Sabhara Ya Jadi Teman Teman Harus Tahu Bagian Bagian Dari Anggota Polri Fungsi Fungsi Anggota Polri Yang Tentunya Ini Menjadi Pengetahuan Nantinya Ketika Untuk Tes Dan Keterima Menjadi Anggota Polri Itu Tadi Soal Tentang Undang Undang Kepolisian Bagian Yang Ketiga Tentunya Ini Adalah Video Runtutan Dari Video Undang Undang Bagian Pertama Undang Undang Bagian Kedua Dan Undang Bagian Ketiga Tentunya Masih Kita Akan Membahas Lagi Topik Topik Lainnya Yang Menarik Yang Tentunya Ini Membantu Teman Teman Untuk Bisa Lulus Tes Menjadi Anggota Polri Dan Saya Doakan Tahun Ini Teman Teman Bisa Lolos Dan Mendapatkan Nilai Yang Maksimal Dan Impianya Terwujud Menjadi Salah Satu Anggota Polri Tetap Semangat Belajar Dan Terus Berdoa Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidros DPlakatuh Melogito K agric vidéos Emナ N Alf Terima kasih.